Tanpa kultivasi, mustahil baginya untuk melawan Suyun. Saat itu, ada sekelompok besar Kaisar Roh yang melindungi jiwanya, karena itulah dia cukup beruntung untuk melarikan diri. Sekarang, semua Kaisar Roh berada di sisi Raja Suan Ao, bagaimana mereka bisa melindunginya. Tanpa ada yang melindunginya, dengan sedikit kekuatannya, dia bahkan tidak cukup untuk mencubit jari kelingking Suyun. Marshal tidak berpikir bahwa Suyun akan melepaskannya. Meskipun dia tidak mengerti Suyun, dia tahu bahwa dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Karena tujuannya adalah untuk Long Abisal Parul, bagaimana dia bisa berbelas kasih kali ini. Di bawah pengawalan sekelompok elit, Marshal dengan cepat mengejar ke arah bangsa Han. Utusan yang dia temui di jalan telah memberitahunya tentang lokasi Raja saat ini, Suan Ao. Selama dia menemukan Suan Ao, dia akan dapat menemukan Bunda Suci Sungai. Dengan metode Bunda Suci Sungai, akan mudah baginya untuk berurusan dengan orang ini, dan dia akan aman. Memikirkan hal ini, Marshal mempercepat. Ini buruk, tuanku. Ada ki iblis yang kuat datang dari belakang. Aura ini sangat kuat. Saya khawatir orang itu telah menyusul. Ekspresi seorang prajurit berubah drastis saat dia berteriak tanpa sadar. Apa? Marshal tertegun. Suyun sebenarnya datang begitu cepat. Mungkinkah dia sudah menemukan keberadaannya? Namun, tanpa menunggu Marshal dan yang lainnya berpikir, sebuah afterimage tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Setelah itu, sejumlah besar kisetan dengan cepat naik dari segala arah. Saat melihat ini, semua orang dengan cepat berhenti di jalurnya dan melihat ke depan dengan kaget. Sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Lama tidak bertemu, Lord Marshal. Mengapa kamu terburu-buru? Kemana kamu pergi? Sosok itu melirik Marshal dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Titik. Titik. Matahari terbenam berangsur-angsur terbenam, memantulkan salju. Seolah-olah salju diwarnai dengan darah, hampir bercampur dengan darah yang diwarnai dengan salju, sehingga sulit membedakan apakah itu salju atau darah. Tentarahan dan tentara pemberontak yang dipimpin oleh Gongsun Zhangqing masih bertempur dengan sengit di tengah salju. Tanah dipenuhi dengan mayat. Meski ada banyak tentara Han, ada juga banyak mayat tentara pemberontak. Gongsun Zhangqing jelas meremehkan kekuatan tempur tentara Han. Dia tidak bisa menyisihkan upaya untuk mengejar Kutian Bai yang berlari menuju kota kekaisaran bangsa Han, jadi dia hanya bisa fokus berurusan dengan orang-orang ini. Jenderal, kita, kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka memiliki terlalu banyak orang. Jika kita terus bertarung dengan mereka, aku khawatir kita semua akan mati. Seorang tentara berlumuran darah terbang ke sisi Gongsun Zhangqing dan berkata dengan suara gemetar. Ini semua adalah tentara yang tidak takut mati. Mereka tidak punya jalan keluar dan tidak punya pilihan selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun mereka semua terluka, kita tidak memiliki orang sebanyak mereka. Plus, mereka bertarung dengan membelakangi dinding. Masing-masing dari mereka sangat sengit, jadi wajar bagimu untuk kalah. Gongsun Zhangqing, yang telah memenggal kepala seorang prajurit kerajaan Han, berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu, ayo kita mundur. Mundur. Huh, jika aku tidak mengalahkan Kutianba hari ini, menurutmu kemana kamu bisa melarikan diri? Jika Anda menginginkan kemuliaan dan kekayaan, ikuti saya dan bunuh Kutianba. Raja Negara Jiang telah berjanji kepada kami bahwa selama kami melakukan ini dengan baik, Anda akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Di hadapan keuntungan, siapapun akan menjadi gila. Ketika tentara pemberontak mendengar ini, mereka sama sekali mengabaikannya dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Melihat bahwa mereka berada di atas angin, mereka tampaknya telah melihat secerca harapan, dan mereka semua bergegas maju dengan sekuat tenaga. Terutama Gongsun Zhangqing, dia sepertinya menjadi target serangan utama lawan, membunuh satu dan menerkam yang lain. Tak berdaya, Gongsun Zhangqing hanya bisa mundur ke belakang dan memimpin pertempuran. Jenderal Gongsun, kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara keluar, setelah itu, sejumlah besar penggarap roh bergegas mendekat, energi mendalam yang tebal sepertinya mampu menghentikan pernapasan orang. Semua orang mendonga dan melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya dari negara Jiang jatuh dari langit. Orang-orang ini bergegas ke sisa-sisa tentara negara Han, mengayunkan ki mereka yang dalam, dan dengan ceroboh membunuh mereka. Darah bermekaran di tengah kerumunan tentara Han, dan banyak dari mereka tewas. Kalian terlalu lambat, biarkan aku yang melakukannya. Teriakan rendah terdengar, dan segera setelah itu, awan gelap yang sangat besar dengan cepat mengembun di langit. Saat awan gelap berkumpul, hujan mulai turun deras, jatuh langsung ke pasukan yang dingin. Melihat ini, para ahli dari negara Jiang di tentara Han buru-buru mundur. Hujan deras turun dan menghantam tubuh mereka, menyebabkan mereka dipenuhi lubang. Semuanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan pasta daging, dan semuanya mati. Setiap tetes hujan seperti gunung, sangat deras. Mereka menembus tubuh orang, menghancurkan tanah, dan menciptakan jurang maut. Kemudian, mereka berubah menjadi air biru muda dan mengisi jurang. Dalam sekejap mata, sebuah sungai muncul di depan Gongsun Sang Ching. Ini, Jiang He, Bunda Suci. Mata Gongsun Sang Ching membelalak. Penggarap roh dari negara Jiang semua berbalik dan berteriak ke arah langit, kami menyapa Bunda Suci Sungai. Ya. Suara halus melayang turun dari langit, diikuti oleh seorang wanita muda mengenakan juba ungu terbang turun dari balik awan gelap. Wanita ini mengenakan pita warna-warni di kepalanya dan menginjak awan gelap. Dia cantik dan memiliki ekspresi serius. Temperamennya unik dan sangat sombong, seperti bunga mekar. Dia tidak takut pada apapun dan mengabaikan segalanya. Bahkan jika Suan Ao dibandingkan dengannya, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dalam hal aura. Melihat wanita itu muncul, Suan Ao, yang terbang dari belakang, tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku tahu kamu ada di sisiku, tapi aku tidak menyangka kamu akan keluar begitu cepat. Hanya ada sisa-sisa tentara di sini, tapi saya tidak melihat Raja Negarahan. Saya pikir dia pasti sudah melarikan diri ke kota Kekaisaran Negarahan, jadi kita harus bergerak cepat. Ini adalah kesempatan langka, jika kita bisa menyingkirkannya, Sovereign King, kamu bisa menyatukan dunia dan menjadi Realm Master dari Jianghan. Kata Dewi Sungai. Hahaha, posisi Realm Master sudah lama menjadi milikku. Saat ini, Ku Tianba sedang berjuang di ranjang kematiannya. Suan Ao sangat gembira, lalu melambaikan tangannya, burning shadow. Pada saat itu, sejumlah besar penggarap roh yang mengenakan mantel merah menyala datang dari segala arah. Aura dari penggarap roh ini sangat menakutkan, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa kultivasi mereka semuanya berada pada tahap pertama Kaisar Roh. Ada total 50 dari mereka. Tidak peduli di alam mana kekuatan ini ditempatkan, itu tidak bisa diremehkan. Aku telah membesarkan kalian begitu lama, dan mengasah pedang ini begitu lama, hanya untuk hari ini. Mata bermartabat Suan Ao menyapu orang-orang di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, sejak negara Jiang dan negara Han saya didirikan, kami selalu berperang. Sampai hari ini, sudah lebih dari 4.000 tahun. Hari ini, adalah hari ketika negara Han dihancurkan, ketika negara Jiang saya menyatukan dunia dan menjadi raja alam Jiang Han. Raja negara Han sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri dari negara Han, sekarang. Aku mau kamu, turunkan dia, bawa dia padaku. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, bawalah kepala Anda sendiri kepada saya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mengerti? Saat dia selesai berbicara, Suan Ao hampir meraung. 50 keberadaan Kaisar Roh ini semuanya terinfeksi oleh aura dan tirani Suan Ao, dan mereka semua berteriak sekuat tenaga, bawahan ini pasti akan menangkapku Tianba untuk raja yang berdaulat, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Suan Ao mengangguk, aku akan menunggu kabar baikmu. Dengan mengatakan itu, 50 keberadaan Spirit Emperor segera melompat ke udara dan menghilang. Ketika Bunda Suci Sungai melihat 50 ahli pergi, jejak keterkejutan yang tak terkendali melintas di matanya. Soverein King, apakah ini Spirit Cultivator yang telah kamu pelihara? Itu benar. Suan Ao menganggukkan kepalanya, ini adalah pasukan elit dari Kaisar Roh yang telah saya habiskan sejumlah besar bahan obat dan koin yang dalam untuk dibesarkan dengan paksa. Mereka semua adalah bakat yang telah direkrut ayah saya, dan semuanya memiliki bakat luar biasa, dan setelah hampir seribu tahun mengasuh, semuanya telah maju menjadi Kaisar Roh. Di masa lalu, orang-orang ini bertanggung jawab atas keselamatan saya, tetapi hari ini, saya akan mengirim mereka untuk menangkap dan membunuh Kutianba. Dengan begitu banyak ahli, bahkan jika Kutianba melarikan diri kembali ke kota Kekaisaran Negara Bagian Han, masih sulit baginya untuk melawan. Bunda Suci Sungai mengangguk, tetapi wajahnya masih sangat serius. Melarikan diri ke kota Kekaisaran. Tidak, Anda terlalu meremehkan Kutianba. Suan Ao menggelengkan kepalanya, Kutianba adalah Raja Negara Han, dan Negara Han telah berperang melawan Negara Jiang saya selama bertahun-tahun. Kutianba adalah rubah tua, dan kota Kekaisaran Negara Bagian Han adalah sarangnya, bagaimana mungkin dia tidak mempersiapkannya dengan cermat. Saya percaya bahwa setelah 50 ahli Kaisar Roh ini mengejar ke kota Kekaisaran, mereka pasti tidak akan dapat kembali. Oh, perawan sungai sedikit terkejut. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi kali ini, teriakan panik datang dari jauh. Yang mulia, yang mulia. Suaranya dipenuhi dengan kepanikan dan keraguan. Mendengar itu, Suan Ao menoleh, hanya untuk melihat Marshal yang ditinggalkannya di lembah terbang dengan rambut acak-acakan. Tubuhnya berlumuran darah, dan baju besinya compang kemping. Dia terlihat sangat menyedihkan. Itu Marshal. Tuan Marshal, apa yang terjadi padamu? Semua orang bertanya dengan heran. Namun, Marshal mengabaikan kerumunan dan menerkam ke arah Suan Ao, berteriak, Yang mulia. Yang mulia, tidak bagus. Orang itu datang, dia datang. Orang itu. Wajah Suan Ao tiba-tiba membeku, apakah orang yang menghancurkan tubuhmu? Itu dia, itu dia. Dia di sini untuk mencuri Dragon Abyss Bat lagi. Marshal berteriak di bagian atas paru-parunya. Beraninya kamu. Kamu berani bertindak begitu kejam di sini. Bunda Suci Sungai sangat marah. Dia melompat dan terbang menuju arah Marshal. Bunda Suci, kembalilah. Suan Ao buru-buru memanggil. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Bunda Suci Sungai telah menghilang. Suan Ao berteriak kepada orang-orang di sampingnya, Pergi dan kejar Bunda Suci, Cepat bawa dia kembali. Iya pak. Semua orang berteriak dan terbang menjauh. Pada saat kritis ini, Orang itu benar-benar datang untuk bertindak begitu kejam. Melihat itu, Suan Ao ingin mengatakan sesuatu, Tetapi pada saat ini, Rasa dingin yang aneh tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dia merasakan sakit di perutnya, Dan aura hitam muncul di sekujur tubuhnya. Dia bergerak-gerak dan menatap Marshal di depannya dengan mata lebar. Namun, Orang di depannya tidak lagi terlihat seperti seorang Marshal. Sebaliknya, Itu digantikan oleh seorang pria berjubah hitam dengan mata merah darah. Marshal, Itu sebenarnya palsu. 832 Suan Ao menunduk untuk melihat, Pedang seputih salju telah menembus perutnya. Tidak hanya itu, Kekuatan ilahi yang menakutkan melayang di sekitar tubuhnya, Langsung menyerap semua kekuatan yang dalam di tubuhnya. Suan Ao telah kehilangan kekuatannya yang dalam, Dan perutnya tertusuk pedang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, Dan langsung jatuh dari langit, Seperti layang-layang yang putus talinya. Yang mulia Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Hampir semua orang yang hadir tidak dapat bereaksi tepat waktu. Para prajurit panik dan bergegas menuju Suan Ao dengan gugup, Tetapi bahkan sebelum mereka bisa mendekat, Seseorang berdiri di samping Suan Ao dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada saat yang sama, Pedang ramping seputih salju menempel di lehernya. Kecepatan yang sangat cepat. Semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melihat satu sama lain dengan jelas. Jangan datang. Orang ini adalah Su Yun, Dan dia berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, Mereka semua berhenti di jalurnya. Baru pada saat itulah mereka dengan jelas melihat satu sama lain Dan menatapnya dengan kegugupan yang tak tertandingi. Semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Setelah mengaktifkan dua arah Seal, Dia melancarkan serangan mendadak ke pasukan negara Jiang dari belakang. Dia pertama kali menyelidiki situasi musuh, Tetapi raja negara Jiang secara pribadi pergi mengejar raja negara Han, Ku Tianba. Tak berdaya, Su Yun hanya bisa menangkap Marsal terlebih dahulu, Bertanya tentang keberadaan Long Mingzu, Lalu membunuhnya. Dia menggunakan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran Untuk berubah menjadi penampilan Marsal, Dan kemudian menggunakan Wen Tianbaoling untuk mengunci posisi raja negara Jiang. Meskipun metode ini tercelah, Su Yun tidak peduli, Dia hanya peduli dengan hidupnya sendiri, Bisa hidup lebih baik dari apapun, Dia bukan orang suci. Ya Tuhan, kamu benar-benar menggunakan teknik penyamaran untuk mendekatiku dan memancing para ahli di sisiku. Kamu tidak sederhana. Raja negara Jiang, Su An Ao, yang berada di tanah, mencengkeram perutnya dan berkata dengan wajah pucat. Kamu merayuku. Su Yun mengungkapkan senyuman, Kalau begitu, bisakah kamu memberiku bagian dari Dragon Abyss Pearl sekarang? Aku tidak menyangka kamu datang begitu cepat dan dengan keterampilan tingkat tinggi. Su An Ao terbatuk, suaranya agak lemah, Naga Abyss Pearl adalah objek eksternal, Aku tidak perlu kehilangan nyawaku untuk itu. Saya berjanji, Saya bisa memberikannya kepada Anda. Itu hebat. Su Yun mengulurkan tangannya ke arah Su An Ao. Su An Ao tidak ragu-ragu, Dia mengangkat tangannya dan menyekat tas luar angkasa emas di pinggangnya. Setelah beberapa saat, sebuah kotak emas dikeluarkan. Apakah ini? Kamu boleh membacanya? Kata Su An Ao. Su Yun berpikir sejenak, Tetapi tidak menerimanya, Dan berkata dengan acuh-ta'acuh buka. Kamu tidak percaya padaku? Ya, katanya belak-belakan. Jejak kemarahan melintas melewati mata Su An Ao. Sejak dia menjadi Raja Negara Jiang, Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, Bahkan Raja Negara Jiang tidak berdaya melawan penggarap roh semacam ini Dengan asal yang tidak diketahui tetapi kultivasi yang kuat. Baiklah, Aku akan membukanya. Su An Ao mendengus. Kemudian, Dia mengambil kotak itu dan membukanya. Saat kotak dibuka, Isinya terpantul di mata Su Yun. Tidak ada kilau yang menyilaukan, Juga tidak ada aura yang mengejutkan. Hanya ada jarum yang sangat, Sangat tipis tergeletak di tengah. Jarum ini berwarna putih ke abu-abuan, Dan jika seseorang buta, Mereka tidak akan dapat melihat jarum ini. Itu pasti bagian yang tidak lengkap dari Dragon Abyss Parle. Su Yun sangat gembira, Dan segera mengulurkan tangannya ke arah kotak itu. Namun, Saat tangannya menyentuh kotak itu, Pemandangan di depannya tiba-tiba bergetar. Apa yang sedang terjadi? Sarafnya menegang, Dia meraih kotak itu dengan erat, Memegang pedang bintang teratai, Ujung pedangnya menempel kuat pada tubuh Su An Ao. Siapa ini? Dia mengeram. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang bersembunyi di sekitarnya. Apa yang kamu bicarakan? Su An Ao mengerutkan kening, Seolah-olah dia tidak mengerti tindakan Su Yun, Dia berkata, Aku sudah memberimu barang itu, Sesuai kesepakatan, Kamu harus melepaskanku. Tidak masalah, Tapi aku harus meninggalkan alam Jiang Han dengan aman. Kata Su Yun. Setelah itu, Dia mengulurkan tangan untuk meraih Su An Ao. Namun, Saat dia mengulurkan tangannya, Dia menemukan bahwa tangannya tidak dapat menyentuh Su An Ao, Dan langsung melewati tubuhnya, Meraih salju di bawah. Ini. Palsu. Su Yun terkejut. Su An Ao, Yang telah ditusuk ke tanah olehnya, Tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghantam perutnya. Bang. Su Yun, Yang tidak menyangka hal ini, Langsung terdorong mundur seratus meter. Dengan perlindungan imperial battle robe, Serangan ini tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke atas, Dia terkejut menemukan bahwa semua yang ada di depannya tiba-tiba terdistorsi, Dan pemandangannya sedikit berubah. Su An Ao yang menyerangnya bukan lagi Su An Ao, Tetapi telah berubah menjadi seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu. Ini adalah Bunda Su Chi Sungai. Su Yun mengerutkan kening. Dia sudah merasakan bahwa gerakan aneh dari sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh seseorang yang merapal mantra. Segala sesuatu dari sebelumnya hanyalah ilusi, Dan dia tanpa sadar telah terseret ke dalam ilusi. Dia mengangkat kotak di tangannya, Hanya untuk menemukan bahwa itu bukan lagi sebuah kotak, Tetapi sebuah balok es. Sungguh teknik ilusi yang brilian. Su Yun menghela nafas lega, Dan menatap Bunda Su Chi Sungai. Di belakangnya, Adalah Su An Ao yang terluka. Dia duduk di samping, Dan ditanamkan dengan Qi yang mendalam oleh beberapa spirit cultifator untuk menyembuhkan lukanya. Para ahli yang tersisa dari negara Jiang mengelilinginya untuk melindunginya. Bagaimana teknik penyamaranmu tidak brilian? Kami bahkan tidak menyadarinya. Perawan Sungai berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu merayuku. Kamu dari Han. Tidak. Aku hanya seorang kultifator nakal. Aku hanya ingin mengambil Dragon Abyss Bat. Aku tidak punya niat lain. Dan aku tidak benar-benar ingin bertarung denganmu. Jika kamu menyerahkan bagian yang tersisa dari Dragon Abyss Bat kepadaku, Aku bisa pergi sendiri. Adapun perang antara Anda dan negara Han, Saya tidak tertarik sama sekali. The Dragon Abyss Bat adalah milikku. Semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Tanpa menunggu Bunda Su Chi Sungai berbicara, Su An Ao berdiri dan menatap dingin ke arah Su Yun. Apa yang kamu inginkan, hanya aku yang memiliki keputusan akhir. Jika aku bersedia, kamu dapat memilikinya. Jika aku tidak mau, kamu hanya bisa bermimpi. Sangat mendominasi. Mendengar itu, Su Yun menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu adalah Raja Negara Jiang, kamu bukanlah Raja Negara bagian Han. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika kamu menjadi penguasa alam Jiang Han, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah Anda masih mengendalikan 10.000 dunia surga? Mengapa tidak? Su An Ao berkata dengan marah. Nadamu cukup besar, tapi aku juga ingin mengeluarkan napas besar. Su Yun tertawa dingin, bahkan jika kamu bisa mengendalikan 10.000 dunia surga, jangan pernah berpikir untuk mengendalikanku. Di depanku, sebaiknya kamu tidak menyebut dirimu, Zen. Anda. Yang mulia, jangan sia-siakan kata-kata dengannya. Biarkan saya menangkapnya terlebih dahulu. Bunda Su Chi Sungai berkata dengan dingin. Dia melompat dan bergegas maju. Su Yun tahu bahwa jika dia tidak mengandalkan seni bela diri hari ini, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan Dragon Abyss Bat yang lengkap. Dia tidak menahan diri dan mengangkat pedang bintang teratai miliknya dan bergegas maju. Namun, Bunda Su Chi Sungai tidak berencana untuk menyerang secara langsung. Ketika dia mendekati Su Yun, tangannya yang indah dengan cepat membalik, dan pada saat yang sama, dia menggumamkan sesuatu, seolah-olah dia sedang mengaktifkan semacam susunan. Sebelum Su Yun sempat bereaksi, dia melihat awan hitam besar mengembun di atas kepalanya. Setelah itu, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menghantam tepat ke arah kepalanya. Bang-bang-bang. Tetesan air ini beratnya lebih dari 10 ribu kilogram, dan ketika mereka menabrak tanah, itu seperti ledakan bom, langsung menyebabkan tanah dipenuhi lubang. Namun, saat mereka menabrak tubuh Su Yun, mereka masih seperti tetesan air, memercik kepakaiannya. Di sisi lain, Su Yun sama sekali tidak terluka. Sepertinya kamu benar-benar memiliki benda suci yang melindungimu. Wajah Bunda Suci Sungai menjadi serius. Su Yun tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Bunda Suci Sungai. Melihat teknik yang mendalam tidak berguna melawannya, dia segera menggerakkan tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba meledak. Seolah-olah dia telah menghilang, tetapi niat membunuh dan niat pedangnya seperti binatang buas, bergegas menuju Bunda Suci Sungai. Bunda Suci Sungai terkejut dan segera mengaktifkan harta sihirnya. Empat daun hijau zamrut muncul di sekelilingnya, seperti empat perisai, melindungi tubuhnya. Ini adalah empat daun pohon dewa pisang. Mereka mengandung kekuatan luar biasa dari pohon dewa dan merupakan salah satu harta sihir pertahanan utamanya. Tidak ada keberadaan yang bisa menembus pertahanan keempat daun ini. Bahkan jika itu adalah keberadaan dari spirit sage, dia yakin bahwa dia dapat menerima serangannya. Namun, saat dia akan sepenuhnya mengabaikan serangan Su Yun dan hendak merapal mantra, dia mendengar serangkaian suara renyah datang dari sampingnya. Bada! 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 suara mendarat di tanah. Segera setelah itu, tiga daun pisang yang melindungi sisi sungai Bunda Suci terbelah dan jatuh ke tanah. Apa? Bunda Suci Sungai sangat terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit di dadanya. Dia telah terkena pedang, dan pedang seputih salju telah menembus dadanya. Dia mendorong orang di depannya pergi dan mundur beberapa langkah. Dia mengaktifkan Ki yang dalam untuk menutup luka di dadanya, tetapi ketika Ki yang dalam diaktifkan, hatinya menjadi dingin. Ki yang dalam di tubuhnya sudah sangat langka. Apa yang terjadi? Dia tidak menggunakan banyak harta sihir, juga tidak menggunakan banyak teknik yang mendalam. Dia sama sekali tidak menggunakan Ki yang dalam, jadi mengapa Ki yang dalam di tubuhnya menjadi sangat jarang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang memegang pedang. Samar-samar, dia sepertinya merasakan sesuatu. Orang ini tidak sederhana. Perawan sungai bergumam pada dirinya sendiri. Jagoan. Pada saat ini, mutiara yang bersinar dengan cahaya putih terbang. Bunda suci, cepat konsumsilah. Teriakan itu keluar. Bunda suci sungai melihat ke atas dan menemukan bahwa mutiara itu dibuang oleh Suan Ao. Dia segera bergegas menuju mutiara. Namun, gerakan Su Yun juga tidak lambat. Saat bunda suci sungai bergerak, dia mengambil inisiatif dan bergegas menuju mutiara. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dalam hal kecepatan, bunda suci sungai jauh dari tandingan Su Yun. Tapi saat Su Yun mendekati mutiara itu, matanya berkilat sekali lagi. Tidak bagus, itu teknik ilusi bunda suci sungai lagi. Su Yun diam-diam terkejut. Bada, pada saat yang sama, dia memegang mutiara itu dengan kuat di tangannya. Namun, dia mengerti bahwa ini bukanlah mutiara. Segala sesuatu yang dia alami saat ini juga merupakan ilusi. Apa teknik ilusi yang kuat? Untuk dapat secara diam-diam menyeret seseorang ke dalam teknik ilusi, metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. 833 Su Yun bukan ahli dalam ilusi, dan dengan tambahan jubah pertempuran kekaisaran, ketahanannya terhadap ilusi jauh lebih lemah dari biasanya. Namun, dia sudah siap, dan dua segel arai di tubuhnya siap untuk ilusi ini. Setelah berhasil menyeret Su Yun ke dalam ilusi, seluruh tubuhnya membeku di tempat, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bunda suci sungai memanfaatkan waktu ini untuk segera mengambil pil bercahaya yang dilemparkan Su An Ao dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu harum dan dipenuhi energi roh. Jelas itu bukan pil biasa. Ketika pil memasuki tubuhnya, itu segera mulai memberi makan inti roh, menyebabkannya menghasilkan aliran ki yang tak ada habisnya, mengisi kembali tubuh Bunda suci sungai. Meskipun dia telah menderita kerugian dari Su Yun sebelumnya dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan bantuan pil ini, dia dapat sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Kemunculan kembali ki yang dalam memberi Bunda suci sungai lebih percaya diri dalam mengalahkan Su Yun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Yun, berencana untuk bertarung lagi, tetapi yang mengejutkannya, Su Yun menghilang lagi. Anak ini, kemana dia pergi? Dia diam-diam terkejut dan segera tegang saat dia melihat sekeliling. Kecepatan Su Yun terlalu cepat, sekarang harta sihir pertahanan telah dihancurkan, dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Meskipun dia bisa dikatakan berada pada tahap kesempurnaan hebat dalam teknik mental, begitu penggarap roh mendekatinya, itu akan berakibat fatal baginya. Tetapi, tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Yun, bahkan auranya pun tidak ada. Apa yang sedang terjadi? Bunda Su Chi Sungai terkejut dan curiga, tetapi dengan sangat cepat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Su An Ao. Saat ini, sudah ada sosok yang berdiri di samping Su An Ao. Dia diam-diam mendekat, dan tidak ada penggarap roh di sekitar Su An Ao yang memperhatikan keberadaannya. Apa? Bunda Su Chi Sungai menjadi pucat karena ketakutan. Su Yun benar-benar menghilangkan teknik ilusinya begitu cepat. Bukankah mereka mengatakan bahwa daya tahannya terhadap ilusi sangat lemah? Su An Ao mengatupkan giginya, wajahnya berkeringat deras. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani berteriak, karena pada saat itu, pedang seputih salju di tangan Su Yun sudah terpasang dengan kuat di lehernya, menempel erat di kulitnya. Selama dia mengacau, pedang ini tidak akan ragu untuk memotong lehernya dan mengoyak jiwanya. Yang Mulia Baru kemudian orang-orang di sekitarnya bereaksi. Semua wajah mereka menjadi pucat saat mereka dengan gugup mengelilingi Su Yun. Itu terlalu cepat. Tidak hanya tubuh fisik orang ini yang tak terkalahkan, bahkan kecepatannya. Tak tertandingi. Namun, Su Yun tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia menatap Bunda Su Chi Sungai dan berkata, jangan mencoba menggunakan teknik mental anehmu lagi. Karena aku dapat menghapusnya sekali, aku dapat menghapusnya untuk kedua kalinya. Jika kamu tidak dapat membunuhku dengan yang pertama, teknik mental, maka orang yang akan mati akan menjadi rajamu. Jangan bertindak sembarangan. Jangan berani-berani menyakiti Yang Mulia. Dewi Sungai berkata dengan tergesa-gesa. Jika kamu tidak bertindak gegabuh, maka aku tidak akan bertindak gegabuh. Apa yang kamu inginkan? Mutiara Jurang Naga. Su Yun langsung mengucapkan tiga kata ini. Namun, perawan sungai ragu-ragu. Sepertinya bagian dari harta sihir tidak sepenting kehidupan rajamu. He he, karena memang begitu, maka aku tidak perlu sopan. Paling-paling, saya tidak akan menginginkan Mutiara Naga Abyss ini lagi. Su Yun tertawa dingin, niat membunuhnya terlintas. Setelah mengatakan itu, dia akan mengambil tindakan. Tunggu. Dewi Sungai berteriak. Su Yun berhenti bergerak. Tatapan Dewi Sungai tertuju pada Su An Ao. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Soverein King, Dragon Abyss Pearl ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa negara Jiang saya akan sangat tidak kompeten sehingga saya bahkan tidak bisa melindungi Mutiara Naga Abyss kecil. Kemarahan dan kengganan melayang di wajah Su An Ao. Saat kata-kata ini jatuh, semua orang yang hadir merasa malu. Namun, meskipun Su Yun hanya satu orang, dia sangat kuat, dan mereka tidak berdaya melawannya. Lalu apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak? Su Yun bertanya. Anda ingin, ambil saja. Meskipun barang ini bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Kali ini, Su An Ao tidak lagi ragu dan membuang sebuah kotak. Kamu tidak memainkan trik apapun kali ini. Karena aku bilang begitu. Kalau begitu berikan padaku. Heh, itu sama sebelumnya. Apa yang kamu katakan itu seperti kentut. Anda. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika kamu mengambil barang palsu untuk menipuku lagi, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan memintamu untuk Dragon Abyss Pearl lagi. Pada saat itu, aku hanya bisa mendapatkannya sendiri. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah kehilangan kesabarannya. Mendengar itu, hati Su An Ao menegang. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Su Yun mengambil kotak itu, melirik Bunda Suci Sungai, lalu pergi. Dia mengambil kotak itu dan melarikan diri ribuan mil jauhnya, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Setelah Su Yun pergi, Su An Ao dan yang lainnya secara alami aman. Bunda Suci Sungai dan yang lainnya juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun semua orang berharap Su Yun muncul dalam perjalanan ini, tapi setelah melihatnya hari ini, kekuatannya benar-benar melebihi imajinasi semua orang. Bertukar pukulan dengan keberadaan seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Ekspresi Su An Ao sangat jelek. Dia dengan dingin menyapu pandangannya ke kerumunan, mengepalkan tinjunya dengan erat. Kemarahan di wajahnya sudah sangat jelas. Semua orang gugup saat mereka menundukkan kepala. Meskipun ada banyak ahli di negara Jiang, di depan Su Yun, mereka seperti bukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekelompok sampah. Mereka semua sekelompok sampah. Dia menggeram. Sovereign King, tolong tenangkan amarahmu. Bunda Suci Sungai berkata dengan suara rendah, orang ini memiliki perlindungan dari benda suci, dan bukan seseorang yang dapat mengalahkannya dengan angka. Kita masih perlu menemukan obat yang tepat dan menemukan kelemahannya untuk mematahkan melalui. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki perlindungan dari benda suci dan kebal terhadap pedang dan tombak? Pertahanannya terhadap teknik yang dalam akan sangat lemah, tapi bagaimana dengan sekarang? Teknik mendalam Anda sama sekali tidak berguna melawannya. Suan Aum Raung. Bunda Suci Sungai tidak panik, dia hanya membungkuk dan berkata, Raja yang berdaulat, masalah ini salahku, aku tidak mengerti metode sebenarnya orang ini, aku juga tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang berjaga-jaga. Saat dia muncul, saya merasakan bahwa tubuhnya diselimuti oleh dua kekuatan segel arai, kedua kekuatan ini sangat mistis, mereka benar-benar beresonansi satu sama lain, membentuk baju besi spiritual yang kuat yang menyelimuti tubuhnya, sepertinya orang ini telah lama waspada terhadap kita. Dia juga harus tahu kelemahannya sendiri. Jadi, apakah ini alasan mengapa Anda gagal dan mempermalukan saya? Suan Aum berkata dengan dingin. Kami tidak berniat melalaikan tanggung jawab kami. Jiang He telah mengkhianati kebaikan Kaisar dan bersedia untuk dihukum, tetapi saya harap Yang Mulia akan memberi Jiang He kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Jiang He pasti akan menangkap orang sombong itu hidup-hidup, ambil kembali Dragon Abyss Bed, dan berikan kepada Yang Mulia. Bunda Suci Sungai berkata, Tapi dia sudah pergi. Aku tidak tahu kemana dia pergi, jadi bagaimana kamu akan menangkapnya hidup-hidup. Meskipun orang ini telah mendapatkan Dragon Abyss Bed, dia pasti tidak akan meninggalkan alam Jiang Han begitu saja. The Dragon Abyss Bed adalah produk dari alam Jiang Han, dan memiliki sifat lembut. Jika digunakan di tempat di mana Yin dan Yangki terlalu berat, efeknya akan sangat berkurang, dan Raja Kerajaan Han, Kutianba, tidak pernah menggunakan Manik Abyss Naga dalam beberapa tahun terakhir, karena dia tahu bahwa perbatasan Kerajaan Han tidak cocok untuk digunakan, jadi dia ingin menyerang kota-kota di negara Jiang kita, dan menggunakan Manik Abyss Naga di tanah air lunak di negara Jiang, untuk memaksimalkan efeknya, dan membantu dia menerobos kultivasinya saat ini. Karena orang ini telah merebut Dragon Abyss Bed, saya yakin dia juga memiliki pemahaman tentang Dragon Abyss Bed. Dengan mengatakan itu, ekspresi Suan Ao berubah menjadi lebih baik. Dia menatap Bunda Suci Sungai dan bertanya dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Raja yang berdaulat, Hanya ada tiga tempat di seluruh negara Jiang dengan air lunak. Kami dapat mengirim orang untuk mencarinya. Ketika kami menemukan tempat persembunyiannya, kami dapat segera mengirim orang untuk menangkapnya dan memulihkan semuanya. Tapi bagaimana jika kita menemukannya? Dengan metodemu, bisakah kau tetap menjatuhkannya? Suara Suan Ao naik satu oktav saat dia meraum dengan suara rendah. Soverein King, Jangan khawatir. Ketika saya bertarung dengan orang ini sebelumnya, saya benar-benar tidak tahu apa metodenya. Sekarang saya tahu, saya siap, dan saya pasti tidak akan gagal lagi. Selanjutnya, kita dapat memilih waktu untuk menyerangnya selama operasi ini, jadi dia pasti tidak akan bisa menjaga kita. Pilih waktu. Alis Suan Ao berkedut, pilih jam berapa. Tentu saja, saat itulah dia bersiap untuk menyerap Dragon Abyss Bat. Kata perawan sungai. Mendengar ini, Suan Ao terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini, kita tidak boleh gagal lagi. Jika tidak, jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali Dragon Abyss Bat, bawalah kepala Anda ke sini. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu kali ini. Titik. Titik. Setelah mendapatkan Dragon Abyss Bat, Su Yun berpacu menuju perbatasan negara Jiang. Dewi sungai benar, menyerap manik abyss naga memang membutuhkan tempat air lunak. Namun, Su Yun juga mempertimbangkan bahwa Raja Negara Jiang akan mengingkari kata-katanya dan menyerangnya lagi. Namun, dia tidak bisa membunuh Raja Negara Jiang. Jika tidak, begitu Raja meninggal, Negara Jiang akan memandangnya sebagai musuh, dan seluruh Negara Jiang akan mencari masalah dengannya. Pada tahap itu, itu hanya akan lebih merepotkan, jadi bagaimana dia bisa menyerap Dragon Abyss Bat. Untuk menghindari masalah, yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera menemukan tempat dengan air lunak, cepat menyerap manik abyss naga, dan kemudian meninggalkan alam Jiang Han. Dia mengambil bagian itu dan menyatukannya dengan Dragon Abyss Bat yang tidak lengkap. Dalam sekejap, Dragon Abyss Bat meluap dengan cahaya pelangi yang menyilaukan yang membakar mata orang-orang. Halo yang indah ini hampir memabukkan, membuat orang sulit untuk melepaskan diri. Su Yun memegangi Dragon Abyss Bat dengan erat, menginjak pedang terbangnya, dan berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun dia bukan seseorang dari alam Jiang Han, dia telah membuat persiapan yang cukup untuk merebut manik abyss naga. Setelah Dragon Abyss Bat diperoleh, itu akan segera diserap. Setelah memasuki wilayah negara Jiang, Su Yun terbang ke arah barat. Setelah sekitar setengah hari, dia tiba di sebuah pulau di tengah danau. Iklim negara Jiang hangat dan lembab, dengan bunga-bunga bermekaran di musim semi. Ada banyak sungai dan danau di mana-mana. Dibandingkan dengan negeri Han, pemandangan di sini bahkan lebih memabukkan. Pulau di tengah danau adalah pulau tak berpenghuni. Itu dikelilingi oleh danau besar seribu mil. Air danau itu sangat ajaib. Jelas tidak ada angin, tapi ada ombak. Su Yun naik ke atas pulau dan segera berlari menuju pusat pulau. Ada bunga matahari seputih salju di sana. Ketika dia mendekat, dia duduk bersila di depan bunga matahari putih, mengambil manik naga abyss, dan meletakkannya di mulutnya. Meneguk. Manik naga abyss memasuki perutnya. 834. Alam Jianghan berada dalam kekacauan, dan pada saat yang sama, alam iblis sejati juga tidak damai. Di sekte tertinggi. Sejumlah besar sekte setan sejati yang ditempatkan di pintu masuk alam tertinggi mulai dievakuasi. Di pintu masuk alam tertinggi, penggarap iblis telah menyiapkan 81 lapisan pesona yang kuat, menyegelnya sepenuhnya. Pesona ini semua adalah pesona jebakan, siapapun yang mendekatinya akan memicunya. Penggarap iblis mundur dengan tertib, kembali ke alam iblis sejati satu persatu, dan menggunakan pintu masuk alam iblis sejati sebagai benteng, mereka mulai mengatur. Ada pun jembatan teleportasi di gunung yang sepi, sudah lama dipindahkan. Rangkaian aksi Devil Cultivator menarik perhatian banyak orang. Dari kelihatannya, mereka sepertinya bersiap untuk pertempuran besar. Mungkinkah sekte tertinggi akan kembali? Tetapi, setelah sekian lama, selain gadis suci di istana Kekaisaran Beladiri, tidak ada satu orang pun dari sekte tertinggi yang terlihat. Di sisi lain, sekte iblis sejati telah merekrut tentara dan membeli kuda selama periode waktu ini, mengintegrasikan pasukan penggarap iblis di alam iblis sejati. Saat ini, reputasi sekte iblis sejati meluap, dan pertempuran dengan sekte tertinggi telah menyeret sekte penggarap iblis yang tersembunyi di bawah mata dunia, ke puncak. Penggarap iblis kembali ke sekte iblis sejati satu demi satu, dan sekte tertinggi benar-benar diam. Selain mata-mata yang dikirim oleh berbagai kekuatan di alam surga segudang, tidak ada penggarap iblis lainnya. Tindakan dari sekte iblis sejati menunjukkan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai, dan alam surga segudang sekali lagi jatuh ke dalam ketegangan yang tak dapat dijelaskan. Namun, pada saat yang sama, berita aneh datang dari dunia kecil di samping dunia bela diri tertinggi. Sepuluh ribu dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Kabar ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi semua orang tahu bahwa berita itu awalnya berasal dari alam wanhua. Begitu berita itu keluar, seseorang pergi ke alam wanhua. Namun, pemandangan alam wanhua juga menarik perhatian semua orang. Tidak hanya itu, dia bahkan secara pribadi memimpin para ahli dari alam wanhua ke Gunung Linglong untuk berdiskusi dengan penanggung jawab utama Gunung Linglong. Beberapa hari kemudian, Gunung Linglong, sekelompok kekuatan yang sebagian besar terdiri dari penggarap roh dari dunia luar, benar-benar tunduk pada penguasa alam wanhua dan berada di bawah kendalinya. Fenomena seperti itu mengejutkan dunia. Bukan hanya alam wanhua dan sekte iblis sejati. Banyak alam dan sekte serta kekuatan tersembunyi tidak dapat menahan kesepian, dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk mengambil tindakan. Kelainan seperti itu adalah pertanda sesuatu. Untuk sementara waktu, setiap orang di sepuluh ribu dunia merasa terancam, dan suasana aneh meliputi seluruh dunia. Di pintu masuk alam iblis sejati. Seperti biasa, Oktagon Anisid datang ke pintu masuk untuk berpatroli, orang-orang dari sekte setan sejati bekerja dengan tertib. Penggarap iblis datang dan pergi, terlihat sangat sibuk, tetapi tidak peduli siapa itu, ketika mereka bertemu Oktagon Anisid, mereka akan dengan hormat membungkuk dan memanggilnya Wakil Master Sekte. Ini bukan karena aturan, tetapi karena rasa hormat, karena pemujaan, karena merindukan yang kuat dan orang bijak. Penggarap iblis memuja yang kuat, tetapi ada segidelapan telah mengalahkan organisasi yang menakutkan seperti sekte tertinggi. Oktagon Anisid mengangguk satu per satu. Senyum tipis tergantung di wajahnya yang halus dan cantik, tetapi sangat sedikit orang yang bisa melihat kelelahan di matanya. Wakil pemimpin sekte. Kedua iblis itu memimpin sekelompok pelayan. Tetua, kamu telah bekerja keras. Oktagon Anisid tersenyum dan berkata, bagaimana pekerjaan defensif? Semuanya telah dilakukan sesuai dengan instruksi Anda, Wakil Ketua Sekte. Kami telah memperkuat kekuatan penghalang di pintu masuk, dan telah menyiapkan lebih dari 170 larik isolasi. Saat larik diaktifkan, siapapun yang menginginkannya untuk memasuki sekte iblis sejati perlu menggunakan kekuatan untuk menerobos, dan untuk menembus 170 susunan ini, seorang kaisar roh akan membutuhkan setidaknya 33 tahun untuk melakukannya, dan seorang peta paroh akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Seorang kultifator iblis berkata, Selain itu, kami juga telah menyiapkan arai perangkap kematian 9 tahap. Semua susunan perangkap ini telah diperlakukan dengan kisetan haus darah yang paling menakutkan. Setelah diaktifkan, kisetan haus darah akan menyelimuti susunan, menghancurkan segalanya, dan tidak satu helai rumput akan tumbuh di dalam barisan. Bahkan kaisar roh tidak akan bisa bertahan selama tiga napas waktu di dalam deat arrai. Kekuatannya mencengangkan. Selain itu, ada juga rangkaian teleportasi. Setelah diaktifkan, ia dapat secara paksa berteleportasi menjauh dari spirit kultifator. Ia dapat menampung 190 orang dan mengirim mereka ke dark abis. 100 condor iblis hampir selesai casting, mereka semua adalah peralatan boneka dari tahap ketiga kaisar roh. Titik. Orang-orang melaporkan pekerjaan mereka satu per satu, suara mereka dipenuhi dengan semangat yang tak terkendali. Segel arrai, persona, mekanisme, jebakan ini, dari kelihatannya, mereka semua adalah artefak yang sangat kuat, dan tidak dapat diremehkan dimanapun mereka ditempatkan. Namun, hari ini, mereka berkumpul di pintu masuk alam iblis sejati, menyebabkan orang merasa bahwa itu sangat spektakuler dan mengasihkan. Siapa lagi yang tidak akan dikalahkan dalam menghadapi formasi jebakan dan susunan yang begitu besar? Di semua alam, mungkin tidak ada kekuatan yang bisa melakukan ini. Sangat bagus. Oktagon Anisid menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Tetua, terima kasih atas kerja keras Anda, tapi ini masih jauh dari cukup. Silakan terus bekerja keras dan perkuat pertahanan Anda. Pasang jebakan dan condor iblis dalam radius 10.000 mil di sekitar pintu masuk, dan tutupi seluruh pintu masuk dengan penghalang. Kita tidak bisa melepaskan celah sekecil apapun. Eh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan terpana. Wakil pemimpin sekte, kita, dengan siapa kita akan berurusan? Apakah kita perlu melakukan ini? Seorang penggarap iblis mau tidak mau bertanya. Ini, ahaha, kamu akan tahu kapan waktunya tiba, kamu akan tahu. Jangan takut, dia bukan orang yang sangat kuat. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, pasti tidak akan ada masalah. Oktagon Anisid tertawa. Melihat ekspresi santai wakil sekte pemimpin, hati gugup semua orang tidak bisa membantu, tetapi sedikit rileks. Namun, ini tidak bisa menghilangkan keraguan semua orang. Jika lawan terlalu lemah, apakah masih perlu memobilisasi begitu banyak orang? Baiklah, baiklah, semuanya, lanjutkan pekerjaan kalian. Kita tidak punya banyak waktu. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat kita selesai. Semuanya, cepat dan bergerak. Oktagon Anisid bertepuk tangan dan berteriak keras. Mendengar ini, semua orang kembali ke tugas mereka dan mulai bekerja. Penatua Ermo, tunggu sebentar. Saya punya beberapa hal untuk ditanyakan kepada Anda. Melihat kedua iblis hendak pergi, Oktagon Anisid segera menghampiri dan berkata dengan suara rendah. Kedua iblis itu terkejut, tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka mengikuti Oktagon Anisid ke lereng yang sepi. Wakil pemimpin sekte, apakah Anda punya perintah lain? Ah, tidak ada yang lain. Oktagon Anisid tertawa, lalu berkata, sebelumnya, saya meminta Anda untuk menempatkan Eye of Vision di Supreme Sek, bagaimana sekarang? Ini hampir selesai. Oh, apakah begitu? Cepat dan bawa aku untuk melihatnya. Oktagon Anisid buru-buru berkata. Kedua iblis itu tidak berani ragu dan memimpin Oktagon Anisid kembali ke perkemahan sementara tidak jauh dari pintu masuk. Ada lebih dari seribu penggarap iblis yang menjaga perkemahan, dan beberapa ruang budidaya penggarap iblis telah dibangun. Kedua iblis memimpin Oktagon Anisid ke ruangan terbesar di tengah. Tidak ada apapun di ruangan itu kecuali dua hal. Salah satunya adalah penghalang budidaya yang digambar di tanah, dan yang lainnya adalah batu hitam yang tertanam di dinding. Batu itu berbentuk persegi, dan ada garis-garis merah setipis rambut di atasnya. Garis tipis itu seperti pembuluh darah yang berenang di atas batu, saling silang dan padat. Namun, jika dilihat dari jauh, garis tipis ini tidak terlihat. Melihat dari dekat, ada begitu banyak yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Kedua iblis itu berjalan di depan batu hitam itu dan mengetuknya beberapa kali. Batu itu segera memancarkan cahaya merah. Dia melantunkan beberapa mantra iblis, dan garis merah di batu itu segera melebar dan menyusut, seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Dalam waktu singkat, batu hitam itu berubah warna menjadi merah darah dan muncul di atasnya. Kemudian, permukaan batu berwarna merah darah mulai perlahan berubah menjadi daftar dan menjadi dangkal. Oktagon anisid segera membuka matanya lebar-lebar dan pupilnya memerah. Sinar cahaya keluar dari pupilnya dan mengenai permukaan papan. Dalam sekejap, fenomena aneh terjadi di permukaan papan, dan adegan demi adegan muncul di permukaan papan. Setelah diperiksa lebih dekat, pemandangan yang muncul adalah interior sekte tertinggi yang kosong dan sunyi. Pada saat ini, ada hembusan angin kemasan yang menggantung di dalam sekte tertinggi. Angin kencang bertiup kencang, beriak seluruh sekte tertinggi, dan selain angin kemasan, tidak ada yang lain. Berapa banyak vision eyes yang kamu pasang? Oktagon anisid menatap papan itu sebentar dan bertanya dengan suara yang dalam. 109. Segera ganti ke vision eye yang lain. Biar aku lihat. Oktagon anisid buru-buru berkata. Kedua iblis tidak berani ragu. Mereka segera mengulurkan tangan dan menunjuk ke papan hitam pekat. Segera, permukaan papan itu berguncang, tetapi pemandangan itu tidak berubah. Itu masih angin kemasan yang sama bertiup dengan liar. Ganti lagi. Ya. Ganti lagi. Ya. Ubah lagi. Oktagon anisid fokus saat dia menatap permukaan papan dengan ekspresi serius yang tidak normal. Kedua iblis menghembuskan nafas dan mengubah gambar di papan itu lagi dan lagi. Namun, ada hampir 100 gambar di papan tulis, tetapi tidak ada kelainan di papan tulis. Hanya angin kemasan yang bertiup semakin kencang. Dia hampir secara mekanis mengaktifkan ki yang dalam untuk mengubah permukaan papan. Menjelang akhir, dia hampir bisa memprediksi waktu dan siap untuk berubah ketika sudah waktunya. Ubah lagi. Ya. Kedua iblis itu mengangkat tangan dan menyentuh permukaan papan. Namun, tepat saat tangannya hendak menyentuh permukaan papan, tiba-tiba oktagon anisid mengulurkan tangannya dan meraih telapak tangannya. Kedua iblis itu terkejut, mereka menoleh untuk melihat oktagon anisid, wakil. Wakil pemimpin sekte, tolong hargai dirimu. Tunggu. Namun, oktagon anisid bahkan tidak memandangnya. Tatapannya terpaku pada permukaan papan, dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Kedua iblis itu terkejut. Mereka mengikuti garis pandang oktagon anisid, hanya untuk melihat bahwa kali ini, yang muncul di papan bukan lagi angin kemasan yang tak berujung, tetapi sosok kurus. Di bagian atas papan, ada area hitam keabu-abuan. Sosok ini berkeliaran di sekitar area hitam keabu-abuan. Dia berjalan berkeliling sebentar, dan kemudian, dengan satu pikiran, dia mengebor ke area hitam keabu-abuan dan menghilang. Melihat hal tersebut, oktagon anisid menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Kedua iblis itu masih linglung saat mereka berkata dengan linglung, wakil pemimpin sekte, apa ini? Ini adalah krisis yang akan datang. Oktagon anisid berkata perlahan, suaranya agak serak. 835. Gudong. 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 Suara aneh terdengar di pulau di tengah danau. Itu seperti suara binatang buas yang melahap makanan. Ketika makhluk roh di pulau itu mendengar ini, mereka semua melarikan diri dengan panik. Suara mendesing. Angin puyuh tujuh warna tiba-tiba bertiup dari tengah pulau. Angin terbelah menjadi dua dan berputar mengelilingi sisi kiri dan kanan pulau. Seolah-olah pita peri terus berputar. Itu sangat indah. Angin puyuh tujuh warna berputar selama satu jam penuh sebelum tiba-tiba kembali ke tengah pulau dengan deru dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, suara keras dan bergema terdengar dari pulau di tengah danau. Seolah-olah raungan naga bergema di langit. Pulau di tengah danau bersinar terang, dan fenomena aneh tiba-tiba muncul, seolah-olah seseorang telah menerobos masuk. Makhluk roh di sekitarnya, yang gemetar ketakutan, semua bersujud di tanah, memberi hormat ke pulau di tengah danau. Air danau di sekitar pulau juga mulai beriak, dan makhluk roh di dasar danau semua menjulurkan kepala untuk melihat pulau itu. Fenomena itu membuat khawatir para pembudidaya yang berkultivasi di pengasingan di kejauhan. Kerumunan mulai bergerak, tetapi tidak ada yang berani mendekati pulau di tengah danau. Ini karena setelah fenomena tersebut, aura begelombang berhembus ke segala arah. Semua orang yang mendekati pulau itu merasakan tekanan yang tak terlukiskan, membuat mereka sulit untuk maju. Terobosan, itu harus menjadi terobosan, dan itu adalah terobosan di ranah ahli tertinggi. Penggarap roh diam-diam terkejut. Memang begitu. Saat ini, di pulau di tengah danau, Suyun yang berada di samping bunga matahari putih memang telah menyelesaikan terobosannya. Selanjutnya, kultivasinya bukan pada tahap pertama atau kedua, tetapi dalam sekejap, dia telah melangkah ke tahap ketujuh kaisar roh. Dia mengambil langkah besar ke depan dalam sekejap. Ini bukan lagi kemajuan biasa. Di perutnya, mutiara yang bersinar dengan cahaya tujuh warna perlahan berenang dan mondar-mandir. Di sekitar mutiara ini terdapat sejumlah besar gas hitam pekat. Bahkan jika seseorang berdiri di luar, dia dapat melihat segala sesuatu di dalam melalui kulit dan dagingnya. Suyun saat ini telah lama dipindahkan ke dunia lain oleh Dragon Abyss Pearl, sebuah dunia milik Dragon Abyss Pearl itu sendiri. Di sini, Suyun sepertinya tidak bisa merasakan permusuhan atau niat membunuh. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang tenang dan lembut. Energi yang tersegel di dalam tubuh sage Feng Chi dipengaruhi oleh Dragon Abyss Pearl dan semuanya bocor. Namun, ketika mendekati Dragon Abyss Pearl, semuanya terserap. Itu seperti lubang hitam, tapi juga seperti blender. Kekuatan apapun yang tersedot olehnya akan disintesis olehnya dan dengan cepat diubah menjadi kekuatannya sendiri, memberikannya kepada Suyun. Ini adalah metode yang bahkan lebih langsung dan lebih cepat daripada menyerap koin yang dalam. Namun, saat Dragon Abyss Pearl terus beroperasi, Suyun perlahan merasa energi internalnya dikonsumsi dengan cepat. Ini bukanlah harta ajaib yang bisa dipertahankan selamanya. Ketika energi dalamnya abyss, ia akan kehilangan semua nilainya dan menjadi batu biasa. Ini adalah proses yang tidak panjang atau pendek. Jumlah aura jahatnya tidak kecil, dan jika hanya Dragon Abyss Pearl saja, itu masih akan sangat berat. Namun, dengan kekuatan Phoenix Ponsage dan Wutong Tri, Dragon Abyss Pearl hampir tidak bisa melawannya. Nyatanya, Suyun tidak menyangka mutiara naga abyss melarutkan semua aura jahat di tubuhnya, dia hanya perlu memadukannya sampai tingkat tertentu, tingkat yang bisa dia terima, dan sisanya akan cukup baginya untuk perlahan-lahan. Menyesuaikan, tetapi jumlah aura jahat terlalu besar, dan jika dia tidak hati-hati, jiwanya akan dimakan, dan dia akan berubah menjadi mayat berjalan. Setelah duduk diam sepanjang hari, Suyun menikmati perasaan yang luar biasa ini. Kekuatan penguasa sekte tertinggi juga diubah oleh mutiara abyss naga, dan bergabung ke dalam tubuh Suyun. Justru karena energi inilah kultifasinya meningkat secara gila-gilaan, dan wilayahnya terus meningkat. Suyun tenggelam dalam dunia Dragon Abyss Pearl, dan tidak dapat melepaskan diri. Selain itu, dia terus memahami dan berkembang di dunia ini, dan mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Titik Titik Di dalam istana yang megah, seorang jenderal sedang berjalan cepat menuju aula besar di tengah. Sepanjang jalan, semua penjaga membungkuk padanya, tetapi sang jenderal mengabaikan mereka semua. Langkah kakinya tergesa-gesa, hampir seperti meteor. Setelah Kasim memberitahu sang jenderal, dia pergi ke aula. Saat ini, di dalam istana, terdapat ratusan pejabat sipil dan militer. Raja Negara Jiang, Suan Ao, duduk di Singgah Sananaga, dan yang duduk di sampingnya adalah Bunda Suci Sungai. Ketika sang jenderal memasuki aula, dia langsung berlutut dengan satu kaki. Salam, yang mulia. Salam, Bunda Suci. Jenderal Lin, bangun. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat laporkan. Kata Suan Ao. Wajahnya masih pucat, dan luka-lukanya dari beberapa hari yang lalu belum sembuh. Ki mendalam lawan terlalu kuat, dan tidak mudah untuk memurnikan Ki mendalam ini. Suan Ao juga tidak mengerti, kultifasi Suyun jelas tidak tinggi, dan dengan kekuatan mendalam Bunda Suci Sungai, itu cukup untuk memurnikannya. Namun, Bunda Suci Sungai harus menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan sebagian dari Ki yang dalam. Menurut kata-kata Bunda Suci Sungai, Ki yang dalam ini sebenarnya sudah melampaui tahap kelima Kaisar Roh. Konsep seperti apa tahap kelima dari Kaisar Roh? Seseorang dengan tingkat kultifasi ini harus menjadi marshal dari negara Jiang. Orang ini baru pada tahap pertama Kaisar Roh, dan dia sudah memiliki Ki yang sangat dalam, lalu jika dia naik ke tahap kelima, seberapa menakutkan kaki yang dalam itu. Pada saat ini, Jenderal Lin angkat bicara, melaporkan kepada Yang Mulia, Jenderal ini telah menemukan lokasi orang yang mengambil manik abis naga. Oh! Mata Suan Au berbinar, dan dengan cepat bertanya, di mana dia sekarang? Ada di Heart Island Phoenix Cry Lake. Jenderal Lin berkata, Pulau Jantung Phoenix Cry Lake. Suan Au bergumam, lalu menoleh untuk melihat Bunda Suci Sungai, benar-benar ada, Bunda Suci, prediksi mu benar. Orang ini mungkin membuat beberapa persiapan setelah mendapatkan Dragon Abyss Bed. Saya kira dia juga tahu bahwa kita masih akan mencarinya, dan alasan dia memilih tempat ini adalah karena tempat ini dekat dengan gerbang dunia alam Jiang Han. Jadi nyaman baginya untuk melarikan diri. Heh, karena aku sudah menemukannya, aku tidak bisa membiarkannya lolos sekali ini. Suan Au berkata dengan dingin. Sebagian besar alasan mengapa dia memulai perang melawan negara Han adalah karena Dragon Abyss Bed. Dia juga seorang fanatik bela diri, dan memiliki fanatisme yang tak terkendali terhadap kultivasi, tetapi waktunya terlalu terbatas. Meskipun kecepatan kultivasinya berkali-kali lebih cepat dari penggarap roh biasa, dia masih belum puas. Dikatakan bahwa Dragon Abyss Bed adalah benda suci yang memungkinkan kultivasi seseorang untuk maju dengan pesat. Karena alasan ini, Suan Au mulai melahap negara Han sepenuhnya. Namun, di tengah jalan, Su Yun muncul, dan dia tidak hanya melukainya, dia bahkan mengambil manik naga abis. Untuk ini, bagaimana mungkin Suan Au bersedia? Sejak dia menjadi raja negara Jiang, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Yang mulia, kita harus memiliki rencana yang sangat mudah untuk operasi ini. Pihak lain mungkin sudah siap, belum lagi kekuatannya tidak sederhana. Jika kita tidak berhasil kali ini, saya khawatir dia akan membawa Dragon Abyss Bed dan tinggalkan alam Jiang Han. Kata perawan sungai. Apakah Bunda Suci punya rencana yang bagus? Suan Au bertanya. Dewi Sungai berpikir sejenak, lalu berkata, benda suci masih membutuhkan benda suci untuk merawatnya. Semua jenderal mengatakan bahwa orang ini kebal terhadap pedang dan tombak, kebal terhadap air dan api, dan memiliki perlindungan dari A Objek Ilahi. Objek ilahinya adalah harta sihir pertahanan. Harta sihir semacam ini dapat melindungi tubuh, tetapi pertahanan jiwa sangat lemah, dan tidak dapat bertahan melawan teknik mental. Tetapi dalam pertukaran sebelumnya, itu adalah kesalahan besar. Orang ini masih memiliki perlindungan mental. Dan kecepatannya sangat cepat. Jika dia ingin melarikan diri, akan sangat sulit untuk mengejar ketinggalan. Jadi kita harus mulai dari dua poin. Satu, kita harus menggunakan teknik mental padanya. Kita harus sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kedua, pikirkan cara untuk menyegelnya, membatasi kecepatannya, dan membuatnya tidak punya tempat untuk lari. Tapi ini tidak sederhana. Saya mendengar bahwa ketika dia berurusan dengan Putra Mahkota Negara Han dan Jenderal Besar Li Guangyuan, dia tidak hanya tidak dirugikan, dia bahkan menangkap Jiao Li hidup-hidup. Jiao Li dan Li Guangyuan adalah kedua keberadaan Kaisar Roh, dan bahwa Li Guangyuan bahkan seorang ahli dari tahap ketujuh Kaisar Roh. Meskipun Suan Ao ingin segera menangkap Su Yun, dia tidak dibutakan oleh amarahnya. Jika Kaisar Roh tahap ketujuh tidak cukup, maka undang Kaisar Roh tahap kedelapan. Jika tahap kedelapan tidak cukup, maka undanglah tahap kesembilan. Jika tahap kesembilan tidak cukup, maka undang orang suci dari Pertapa Roh. Dewi Sungai berkata dengan acuh tak acuh. Bunda Suci membuatnya terdengar mudah, tetapi alam Jianghan hanya begitu besar, di mana Anda ingin saya menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Suan Ao menggelengkan kepalanya. Sager Roh, dia tidak tahu apakah ada satu di seluruh negara Jiang. Yang Mulia, tidak perlu khawatir. Jiang He telah mengirim pesan ke Sekte, mengundang guru untuk datang ke alam Jianghan untuk membantu raja yang berdaulat membunuh orang itu dan mengambil kembali manik abis naga. Dewi Sungai berkata, Tuan tahu bahwa raja yang berdaulat adalah mitra kultivasi ganda saya, jadi dia pasti tidak akan menolak. Kita hanya perlu menunggu dua hari sebelum kita dapat pergi dan mengambil mutiara itu. Apa, dia di sini juga? Murid Suan Ao segera membesar, dan suaranya menjadi lembut. Perubahannya cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya latar belakang pihak lain. Kekuatan sihir Tuan sangat tinggi, tidak sulit untuk menaklukkan orang ini. Bagaimana Anda membuat guru waspada? Itu tidak baik? Bukan. Ekspresi Suan Ao sedikit tidak sedap dipandang, dan suaranya sedikit terlambat. Melihat ini, Bunda Suci Sungai dengan lembut menggelengkan kepalanya, raja yang berdaulat. Tolong jangan khawatir, Tuan hanya akan membantu kami, dia tidak akan memonopoli mutiara jurang naga. Mutiara jurang naga pasti akan menjadi milik Anda, raja yang berdaulat. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Mendengar itu, ekspresi Suan Ao sedikit membaik. Dia menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, segera kirim seseorang ke perbatasan untuk membentuk penjaga kehormatan, dan bersiap untuk menyambut void spirit saint. Selain itu, Jendral Lin cepat pimpin para ahli ke Heart Island Phoenix Cry Lake. Atur pasukan dari Lake Heart Island ke perbatasan, atur blokade, dan cegah orang itu meninggalkan Jiang Han Rilem melalui perbatasan. Jika orang itu tidak pergi, ketika void spirit saint tiba, dia pasti akan mati. Ketika Jendral Lin mendengar ini, dia segera menangkupkan tinjunya, Jendral Lin memerintahkan. Dengan itu, dia mundur. Suan Ao berdiri, seluruh tubuhnya dipenuhi keagungan dan tirani. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di depannya dan berkata, void spirit saint adalah guru bunda suci, dan juga guru kekaisaran. Kalian semua, cepat ikuti aku ke perbatasan untuk menyambut orang suci. Begitu orang suci itu tiba, kami akan segera mengambil nyawa pengkhianat itu. Dengan orang suci di sini, siapa yang kurang ajar? Saya ingin mengambil jiwanya dan menyempurnakan pedang kerajaan saya. Hidup kaisar! Hidup kaisar! Semua pejabat berlutut dan berteriak serempak. Terima kasih telah menonton!